Pedang kunang-kunang jilid sembilan. Tering, 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 terdengar suara orang mencabut pedang dari empat penjuru. Delapan belas paderi Siao Lim Si, berjajar-jajar dalam barisan Lohantin yang terkenal. Gak Lui berjumpalitan untuk menghindari serangan pukulan Biat Gong Chiang dari Hui Hang Tai Su. Setelah melayang turun dan tegak di tanah, pemuda itu berseru dengan nada syarat, Tai Su, Totiang. Mengapa kalian selalu mendesak aku saja? Siapakah yang bertanggung jawab akibatnya nanti? Paderi Siao Lim itu kerutkan dahi dan deliki mata. Pada saat ia hendak menyahut, tiba dua terdengar suara orang berseru dalam nada yang aneh. Heh, heh, heh. Gak sau hiap tak perlu takut, aku berada di sini melindungimu. Dan munculah orang yang berteriak itu. Sekalian orang terkejut berpaling. Pendatang itu seorang tua berambut merah hidung besar dan mulutnya pun merah. Wajahnya menyeramkan sekali. Gak Lui seperti pernah dengar nada suara orang itu tetapi ia lupa. Maka berserulah ia, siapakah engkau? Rambut merah itu tertawa seram, masakan siau hiap lupa kepadaku? Aku tak kenal padamu. Hai, hai, tak perlu siau hiap khawatir mengunjuk diri, ketiga Al Gojo Maharaja berada di sekitar tempat ini. Oh, tiga Al Gojo dari Maharaja serempak Gak Lui, Tian Lok To Tiang dan Hui Hang Tai Su berseru kaget. Benar, aku malah ekat rambut merah Lui Jiang, telah menerima titah dari Maharaja untuk membantu siau hiap orang itu memperkenalkan diri. Imam dan padri ketua dari partai persilatan itu tampak berubah wajahnya. Karena mereka kenal malah ekat berambut merah itu seorang tokoh kelas satu dalam golongan hitam. Jarang orang itu muncul di dunia persilatan. Maka sungguh mengherankan bahwa dia pun menjadi anak buah Maharaja yang diangkat menjadi salah seorang dari tiga Al Gojo. Dan dengan keterangannya bahwa dia disuruh membantu Gak Lui, menandakan bahwa pemuda itu jelas juga kaki tangan Maharaja. Hui Hang Tai Su kecewa sekali karena tadi hampir saja ia dikelabungi anak muda itu. Sedangkan Tian Lok To Tiang marah dan mempertimbangkan langkah untuk menghadapi musuh. Seorang Gak Lui masih mudah diatasi. Tetapi dengan munculnya si rambut merah, keadaannya berlainan. Apalagi kedua Al Gojo Maharaja juga berada di sekeliling tempat ini, demikian Imam itu menimang-nimang. Gak Lui pun marah sekali sehingga tangan dan kakinya terasa dingin. Tetapi justru dingin itu menyebabkan hatinya tenang. Ia tahu bahwa si rambut merah itu memang diperintah Maharaja. Tetapi sebelum kedua kawannya yang lain datang, dia tentu tak berani turun tangan. Tetapi ternyata kedatangan rambut merah itu kebetulan dalam situasi yang keruh sehingga dengan cerdik sekali rambut merah itu menggunakan kesempitan untuk memojokan Gak Lui. Dengan beberapa perkataan itu, dapatlah ia mengadu Gak Lui dengan ketua Cheng Xiapei dan Xiao Limpei. Apabila kedua pihak sama dua terluka, barulah ia turun tangan untuk menindak mereka. Dengan meta menyala kemarahan, Gak Lui melirik si rambut merah tetapi dengan cerdik orang itu tertawa-tawa, He, he, Xiao Hiap, ku tahu perangai mu. Engkau tak suka dibantu dalam hal ini aku pun dapat memaklumi dan hanya akan melihat saja di samping, bagaimana nanti engkau akan menjaga kawanan imam hidung kerbau dan paderi gundul. Ucapan itu cukup beracun dan licik sekali. Sekaligus ia dapat mengadu domba kedua belah pihak dengan ia sendiri bebas melihat di samping. Tian Lok Toti yang tertawa nyaring, apakah kata duamu itu dapat kami anggap berlaku? Rambut merah melirik dan menyahut, menghadapi kawanan calon dua mayat seperti kalian, rasanya Gak Xiao Hiap sudah kelebihan tenaga. Yang ku tanyakan, apakah engkau? Oh, aku membantu atau tidak, terserah kehendakku sendiri. Tetapi demi memandang muka Gak Xiao Hiap, rasanya aku tak mau sembarangan turun tangan. Bagus rutian Lok Toti yang mengeram, akan ku lenyapkan kalian satu demi satu. Anak ketua Cheng Xia Pei itu menutup kata duanya dengan sebuah serangan pedang yang hebat kepada Gak Lui. Gak Lui terpaksa mengisar tubuh lalu mainkan pedangnya bagaikan naga bercengkerama di laut. Ditambah pula dengan pancaran tenaga dalam yang menyedot, dapatlah ia memaksa ketua Cheng Xia Pei itu mundur dua langkah, setelah itu tangan kiri Gak Lui mencabut pedang pelangi. Pedang pusaka yang telah ditempa baru itu, dalam tangannya yang disaluri dengan tenaga murni penuh, berhamburan laksana petir menyambar-nyambar. Dengan mencabut pedang pusaka itu, tujuan Gak Lui. Supaya lekas dua dapat menerobos keluar dari kepungan. Dengan demikian ia segera dapat membekuk si rambut merah. Tetapi Hui Hang Tai Su yang sudah keracunan kata dua si rambut merah, mempunyai prasangka jelek terhadap Gak Lui. Ia anggap dengan mencabut pedang pelangi itu, jelas Gak Lui hendak melakukan pembunuhan secara kejam. Dengan mendengus marah, ketua Siow Lim Si segera memberi perintah. Kedelapan belas paderi pun segera bergerak cepat sehingga perbawa dari barisan Lohontin itu makin mendasyat. Baik menyerang maupun bertahan, barisan Lohontin itu amat ketat sekali. Hui Hang Tai Su yang pemimpin barisan itu pun menyerang dengan bengis. Tangan kiri melancarkan pukulan maut, tangan kanan mainkan pedang dalam jurusilmu pedang Tatmokiam. Begitu melangkah maju, ujung pedang ditusukan ke dada dan bawah ketiak Gak Lui. Sambil memperhatikan gerak-gerik si rambut merah, Gak Lui mainkan pedang untuk menang dan balas menyerang. Gak Lui memang menghadapi tekanan berat. Dia diserang oleh Tianwok To Tiang yang berada di sebelah kiri. Ketua Cheng Xia Pei itu mahir dalam ilmu pedang Tui Hang Kiam dan memiliki tenaga dalam tun yang cinggi yang tinggi. Sedang di sebelah kanan ia diancam oleh Hui Hang Tai Su, ketua Xiao Lim Si yang memiliki tenaga dalam panca Xin Kang dan ilmu pedang Tatmokiam yang sakti. Kedua-duanya merupakan ilmu yang jarang tandingannya dalam dunia persilatan. Sedang di sekelilingnya ia dikepung oleh barisan lohantin yang termasyur. Untunglah ilmu pedang yang dimainkan Gak Lui itu termasuk jurus dua yang aneh. Ilmu meringankan tubuh awan berarak seribuli yang dimilikinya itu dapat membuat gerakannya secepat angin meniup. Dan ilmu pedangnya dalam jurus burung hang merentang sayap, dapat ditebarkan suatu sinar pedang yang seolah-olah membungkus tubuhnya. Dengan demikian dapatlah ia bertahan diri dan bahkan apabila ada kesempatan, ia dapat juga melakukan serangan balasan. Dan ketambahan pula dengan pedang pusaka semacam pedang pelangi yang dapat memapas segala logam seperti memapas tanah liat, dapatlah ia memperoleh keleluasaan. Rambut merah terlongong menyaksikan kehebatan ilmu pedang. Tering, terdengar dering tajam sekali. Tian Lok To Tiang menyurut mundur tiga langkah. Pedangnya pun hanya tinggal separoh saja. Dan pada saat ketua Cheng Xia Pei itu mundur, terbukalah sebuah lubang. Dengan kecepatan kilat menyambar, Gak Lui terus menyelinap keluar dan tiba di samping barisan Lohontin. Ketiga tokoh itu terkejut sekali. Cepat mereka memasuki barisan dan ayunkan pedang serta pukulan untuk menghadang. Menghadapi barisan pedang itu, tiba dua Gak Lui berhenti. Dan saat itu tiga buah tabasan pedang dan tiga pukulan memburu kepadanya. Tak boleh tidak, anak itu tentu binasa. Bahkan rambut merah yang menyaksikan keadaan itu sampai mendesus kaget dan terus hendak bergerak menolongnya. Dalam saat dua maut hendak merenggut, entah dengan tata gerak bagaimana, dalam dua tiga kali geliatan tubuh, Gak Lui sudah dapat menerobos keluar. Rambut merah masih tegang dan belum dapat memikirkan daya untuk menolong, tahu dua wut, wut, dua batang pedang menyambar ke arahnya. Selaka ia hendak menjerit tetapi tak sempat lagi. Dalam bingung ia terus jatuhkan diri bergelundungan. Kret, kret, dua batang pohon kecil di belakangnya, telah terbabat kutung. Malah ekat rambut merah terlepas. Dari ujung jarum. Dan begitu lolos, timbulah segera pikirannya yang jahat. Ia hendak mempergunakan kesempatan jarak dekat dengan Gak Lui, untuk merebut pedang pelangi. Tetapi baru ia loncat bangun dari tanah, Gak Lui sudah gunakan pukulan tenaga sedotal kojo dunia. Malah ekat rambut merah terkejut karena merasa tersedot. Dalam gugup ia hendak berputar tubuh dan balas menyerang. Tetapi baru ia berputar tubuh, sebuah hantaman dasyat tepat menghantam dadanya, Duk. Terdengar lengking jeritan ngeri di susul hamburan darah segar. Tetapi selekas jeritan ngeri itu sirap, terdengar pula suara tertawa mengejek. Ternyata dalam beberapa kejap itu telah terjadi serangan yang hebat. Begitu menyejot, Gak Lui terus taburkan pedang tetapi masih dapat dihindari oleh rambut merah. Ia susuli lagi dengan pukulan al kojo dunia dan berhasil menghantam dada iblis itu. Tetapi Gak Lui terkejut karena rambut merah itu setelah menjerit lalu tertawa mengejek. Ternyata iblis itu dalam keadaan terdersak, rangkapkan kedua tangannya untuk melindungi dadanya. Malah ekat rambut merah itu juga bukan tokoh sembarangan. Ia seorang iblis golongan hitam yang memiliki tenaga dalam hebat sekali. Walaupun pukulan al kojo dunia itu termasuk jurus yang luar biasa, tetapi tak sampai meremukan dada iblis itu. Rambut merah memang seorang iblis tua yang julik dan licik. Dengan tahankan sakit ia tertawa mengejek. Siasat itu berhasil mempesonakan Gak Lui. Pada saat pemuda itu tertegun, secepat kilat iblis itu sudah loncat masuk ke dalam hutan. Gak Lui tak mau mengejar. Ia simpan sepasang pedangnya lalu berputar tubuh hendak memungut pedang pelangi yang masih di tanah. Tetapi anak muda itu tak memperhatikan bahaya yang mengancam di belakangnya. Ia kira setelah menghajar rambut merah, tentulah salah faham Tian Lok To Tiang dan Hui Hang Tai Su akan terhapus. Tetapi karena kejadian itu berlangsung amat cepat sekali, sukarlah untuk menjernihkan suasana kemarahan kedua ketua partai persilatan itu. Pada saat Gak Lui sedang menghantam rambut merah tadi, Tian Lok To Tiang pun bergegas memburu datang. Dan pada saat Gak Lui memungut pedang, ketua Cheng Xia Pei itu sudah berada dua meter di belakangnya. Boom! Imam itu sudah lepaskan sebuah hantaman dengan tenaga dalam tun yang cinggi ke punggung pemuda itu. Seketika Gak Lui rasakan pandang matanya gelap, kepala berputar-putar dan tubuh mencelat sampai dua tombak jauhnya serta beberapa kali muntah darah. Setelah mendapat hasil, Tian Lok To Tiang tak mau memberi ampun lagi. Pada saat Gak Lui limbung, ia memburu dan hendak menghantamnya lagi. Xiao Hiap, awas tiba dua dari dalam hutan terdengar suara si rambut merah. Dan peringatan itu memang tepat sekali waktunya. Serentak Gak Lui pun gelagapan dari limbungnya dan pedang segera dihamburkan bagai kilat menyambar-nyambar. Tian Lok To Tiang yang pedangnya sudah kutung, saat itu hanya menyerang dengan tangan kosong. Sudah tentu ia tak berani menangkis taburan pedang itu. Ia cepat dua mundur. Tetapi saat itu Hwi Hong Tai Su dengan delapan belas muridnya pun memburu tiba, terus mengembangkan barisan pedang. Gak Lui terkurung sinar pedang dari delapan penjuru. Xiao Hiap, cepat mengisar ke samping satu tombak, lekas terdengar pula si rambut merah berteriak. Saat itu Matu Gak Lui masih kunang dua. Ia belum dapat melihat. Jelas barisan lawan. Tetapi mengisar ke samping satu tombak, memang satu-duanya jalan menghindari yang paling tepat. Maka ia pun segera melintang ke samping dan menghindari taburan sembilan pedang. Maju dua meter, mundur tiga langkah tanda seru kembali si rambut merah yang bersembunyi di balik pohon, memberi petunjuk. Karena masih dalam keadaan tak sadar, terpaksa Gak Lui menuruti petunjuk itu. Yang penting dia harus dapat terhindar dari pedang maut barisan pedang lohan kiam tin. Saat itu Tian Lok To Tiang dan Hui Hang Tai Su tak dapat berpikir lain kecuali makin yakin bahwa kedua orang itu memang sekomplot. Mereka tak dapat memikirkan mengapa tadi Gak Lui menyerang si rambut merah. Karena terpecah perhatiannya memikirkan keadaan Gak Lui dan si rambut merah, serangan kedua imam dan paderi itu agak lambat dan kesempatan itu dapat memberi nafas kepada Gak Lui untuk merebut kembali situasi pertempuran. Kini pemuda itu dapat pula mengembangkan sepasang pedangnya dengan lancar. Dan apabila ada kesempatan, tentulah ia dapat menerobos pula dari kepungan barisan musuh. Pada saat kesempatan itu hampir tiba, tiba dua si rambut merah mengoceh dari belakang pohon. Ah, siau hiap, pukulanmu tadi terlalu berat, tidak seperti bermain sandiwara. Tulangku terluka sehingga memberi kemurahan kepada kawanan paderi kepala gundul itu. Tanda petik. Oh, kiranya tadi mereka hanya pura dua saja baik Tian Lok maupun Hui Hang segera menarik kesimpulan. Dan serangan merekap pun segera menggencar lagi. Siau hiap, saat ini pun engkau juga menderita luka. Tak baik kalau bertempur terlalu lama. Jika mengijankan aku membantumu, pasti engkau lebih cepat keluar dari kepungan. Tanda petik. Sungguh licin dan licik sekali iblis rambut merah itu. Nadanya memberi nasihat dan minta izin hendak membantu tetapi sesungguhnya ia memberitahu kepada Tian Lok dan Hui Hang akan keadaan Gak Klui yang sudah terluka itu agar barisan pedang Lohan Kiam Tin mengadakan penjagaan yang ketat. Jangan sampai pemuda itu dapat lolos. Ternyata tipu muslihat iblis itu termakan rombongan orang dua siaulim dan cengsia, mereka segera menyerang makin gencar. Kini Gak Klui hanya mempunyai sebuah care untuk menghadapi mereka. Ialah tata gerak yang diajarkan oleh permaisuri biru kepadanya, segera ia gunakan langkah istimewa itu dan dengan gerakan yang cepat ia berusaha keluar dari dinding sinar pedang. Dengan susah payah akhirnya ia melihat suatu kesempatan. Siau hiap, di sebelah kiri ada lubang, lekas yang kau terobos belum Gak Klui bertindak, si rambut merah sudah mendahului berseru. Tetapi ternyata musuh juga bergerak cepat. Baru Gak Klui bergerak, Hui Hang Tai Su sudah mendahului melangkah maju setindak dan menutup lubang itu dengan enam buah serangan pedang. Gak Klui seperti meledak dadanya. Karena teriakan si rambut merah itulah maka jalan keluar telah ditutup Hui Hang Tai Su. Nadanya seperti memberi petunjuk kepada Gak Klui tetapi sesungguhnya rambut merah itu memberi peringatan kepada musuh supaya menutup lubang kelemahan itu. Memang siasat rambut merah hendak mengadu domba kedua belah pihak agar sama dua remuk. Setelah itu barulah ia turun tangan untuk menyelesaikan kedua pihak. Gak Klui tak dapat berbuat apa dua kecuali lontarkan pandang kemarahan ke arah pohon tempat bersembunyi. Si rambut merah. Tiba dua rambut merah munculkan kepala dari balik batang pohon dan tertawa sinis, heh, heh, tak perlu siau hiap gelisah. Sekalipun barisan pedang Lohan Kiam Tin itu lihai, tetapi karena si imam jahat ikut menyelundup di dalam, menyebabkan paderi kepala gundul tak leluasa bergerak. Kata dua itu sebenarnya hendak diucapkan Hui Hong Tai Su kepada Tian Lok To Tiang. Barisan Lohan Kiam Tin itu hanya berisi 18 orang dengan dia sendiri, Hui Hong, yang berada di tengah atau poros barisan untuk memberi kuandu. Dengan bertambahnya Tian Lok To Tiang dalam barisan itu, memang mengganggu jalannya barisan itu. Tetapi Tian Lok To Tiang itu seorang ketua partai persilatan. Dan juga bertujuan hendak membantu, sudah tentu Hui Hong Tai Su Sungkan untuk memintanya keluar. Maka betapalah girang paderi siau lem itu ketika si rambut merah sudah mengatakan hal itu kepada Gak Lui. Mendengar itu, wajah Tian Lok To Tiang berubah dan segera ia menyadari kedudukannya. Tanpa diminta Hui Hong, ia sudah terus melepas keluar dari barisan. Dan memang benar. Selekas imam itu keluar, barisan Lohan Kiam Tin segera tampak lebih hebat per bawahnya. Tiba dua Gak Lui mendapat pikiran. Kalau berkali dua ia dicelakai rambut merah dengan lidahnya yang tajam, mengapa ia tak mau membalas juga? Maka sambil memutar pedang untuk menghalau serangan Lohan Kiam Tin, ia segera berseru ke arah pohon. Rambut merah. Tian Lok To Tiang sudah keluar dari barisan, engkau pun harus berhati-hati juga, walaupun licin dan liciknya si rambut merah namun setitik pun ia tak menyangka kalau akan menerima serangan belasan kata dua yang tajam dari Gak Lui. Pada saat ia tertegun, imam ketua partai ketua Ceng Xia Pei pun sudah menyerbunya. Terdengar pekek bentakan dan neru angin pukulan menyambar-nyambar dalam hutan itu. Dan tersenyumlah Gak Lui, Hek Tometer, sekarang aku bisa lolos. Dengan tenaga kedua partai persilatan dan barisan Lohan Kiam Tin, tentulah dapat melenyapkan si rambut merah itu, pikirnya. Dengan kemantapan pikiran itu, ia segera mengembangkan jurus dua istimewa. Sepasang pedangnya makin menghebat. Pada saat dua yang genting, tiba dua Hoi Hang Tai Su gunakan jurus tatmokiamu untuk menusuk dada Gak Lui. Tetapi pemuda itu menangkisnya dengan jurus menjolok bintang memetik kerembulan. Lalu pedang pelangi di tangan kiri ditaburkan ke udara untuk menabas leher lawan. Jika kena, tak ampun lagi kepala ketua si Yau Lim Si itu tentu akan terpisah dari tubuhnya. Jaraknya begitu dekat sekali. Jangankan ke delapan belas anggota barisan Lohan Kiam Tin itu, bahkan Hoi Hang Tai Su sendiri juga tak berdaya untuk menghindar lagi. Tetapi untuk menyelamatkan diri, adalah sudah menjadi sifat manusia pada umumnya. Demikian di dengan Hoi Hang Tai Su. Di bawah pekek jeritan kaget dari sekalian murid dua si Yau Lim Si, Hoi Hang Tai Su tak mau mundur malah maju sembari pejamkan matu dan tundukan kepala. Ketua si Yau Lim Si itu keluarkan seluruh kepandayanya, untuk menghantam pundak lawan dengan sekuat tenaganya. Tetapi pukulan yang luar biasa itu hanya menemui angin kosong saja. Dan pedang pusaka pelangi yang membawa hawa dingin itu pun hanya menyambar di atas kepalanya. Ketua si Yau Lim Si itu tercengang. Sesungguhnya tadi ia sudah bersedia mati tetapi mengapa bisa lolos? Dengan napas terengah-engah sekujur tubuhnya basah kuyuk dengan keringat dingin dan serentak. Dengan itu, ia mulai tahu apa yang telah terjadi. Jika pemuda itu benar anak murid Maharaja, tak mungkin dia mau memberi ampun kepadanya. Kepalanya tentu akan menggelinding di tanah. Tiba dua ia tersentak kaget dari longongnya. Anak murid barisan lohon kiam tin berteriak kaget dan berseru nyaring. Buru dua Hui Hang Tai Su membuka matu untuk melihat apa yang terjadi. Dilihatnya dengan gerak langkah yang aneh Gak Klui sudah lolos dari kepungan anak murid Si Yau Lim Si yang masih tercengka merasa kejut melihat ketua mereka hampir putus kepalanya tadi. Belum Hui Hang Tai Su sempat berbuat apa dua, tiba dua Gak Klui dari jauh berseru nyaring, Tai Su harap jangan mengejar aku. Lekas bantulah Tian Lok To Tiang saja. Tanda petik. Gak Klui dapat lolos dengan tak kurang suatu apa sambil. Memberi pesan. Hui Hang terkejut. Tetapi ketika ia mengangkat memandang ke muka, ternyata pemuda itu sudah berada 5-60 tombak jauhnya. Tiba dua pemuda itu berpaling lagi dan berseru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bukankah kita belum pernah bertemu muka tiba dua Gak Klui dikejutkan oleh sebuah suara bernada sinis dari sebelah muka. Gak Klui terkejut sekali. Dua-tiga meter dihadapannya tampak seorang manusia raksasa. Tingginya lebih dari dua meter, mukanya hitam seperti pantat kuali. Dan masih ada seorang kawannya lagi yang juga menyeramkan. Seorang manusia bertubuh kurus kering seperti tulang terbungkus kulit. Jari dua tangannya runcing seperti cakar burung Garuda. Tulang-tulangnya yang kurus itu, mengandung kekuatan yang mengejutkan sekali. Enyah teriak Gak Klui sambil tudingkan ujung pedang. Enyah ya enyah orang tua kurus kering itu menyahut dengan nada sedingin es, lalu mengitar separuh lingkar terus melesat maju. Tetapi ternyata dia menuju kepada Hui Hang Taisu. Gak Klui terkejut. Ia hendak mencegah si kurus kering itu tetapi tiba dua si tinggi besar cepat membentaknya. Tetapi aku tak mau Enyah nada suara orang itu persis seperti salah seorang gerombolan yang menyerang ke gunung Pekuansan dahulu. Kala itu ia hendak mengejar tetapi dicegah oleh permaisuri biru. Dan permaisuri biru itu menilai kepandayan orang itu lebih tinggi dari Gak Klui. Apakah engkau bukan Anggauta Tiga Algojo dari Maharaja Gak Klui tidak menyahut melainkan balas pertanyaan? Benar. Beritahukan nama musetan angin hitam dan kawanmu tadi? Garuda Sakti Cakar Mas. Apakah engkau juga ikut dalam penyerangan pada pukulan Sakti Detai di gunung Pekuansan Tempohari? Ya. Dimanakah Delociampo sekarang ini? Akhirnya nanti engkau tentu akan tahu sendiri dalam pada bertanya-jawab itu, Gak Klui mendengar suara pukulan menderu-deru di belakang hutan. Ia tahu. Bahwa Cakar Mas tentu sudah bertempur dengan ketua Siao Lim Si. Diam dua ia menimang, saat ini Tian Lok Toti yang sedang berhadapan dengan rambut merah. Menilik rambut merah itu menderita luka dan kepandaian ketua Cheng Xia Pei itu juga hebat, tentulah ia dapat mengatasinya. Kurasa tak ada persoalannya. Begitupun Hui Hang Tai Su juga sakti dalam ilmu tenaga dalam. Ditambah pula dengan barisan lohon kiam tin yang termasyur. Kiranya tentu masih ada kelebihan tenaga untuk menghadapi Cakar Mas. Baiklah ku gunakan kesempatan ini untuk menggali keterangan dari iblis angin hitam. Setelah itu akan ku bereskan ketiga akujo itu semua untuk membalas sakit hati dari Deta Iciampo dan adik kalian. Setelah menentukan keputusan, Gak Lui segera melangkah setindak maju, serunya, lebih baik berlaku terus terang agar jangan engkau menderita lebih parah. Iblis angin hitam itu sebenarnya seorang angkuh. Tetapi ketika di gedung Yong Kiong tempoh hari, ia sudah pernah menyaksikan kelihayan Gak Lui. Dan lagi Maharaja memerintahkan supaya menangkap anak muda itu hidup dua. Sebenarnya sejak tadi ia harus menekan perasaan. Tetapi melihat kecongkakan pemuda itu, timbulah kembali keangkuhannya dan menyahutlah ia dengan nada kasar, jangan omong yang tak berguna. Apa engkau kepingin mati habis berkata ia menyusuli dengan gerakan tangan kiri untuk mencengkram. Gak Lui cepat gunakan jurus memapas emas memotong kumala untuk menabas pergelangan tangan lawan. Keduanya telah sama dua menggunakan jurus yang luar biasa. Dan pada saat itu ujung pedang Gak Lui pun sudah tinggal tiga inci dari lengan lawan. Tetapi, walaupun bertubuh gemuk, iblis angin hitam itu amat tangkas sekali. Dengan tertawa iblis, ia menarik pulang tangannya dan loncat mundur lalu tiba dua taburkan sebatang pedang perak. Pedang perak itu luar biasa tajamnya. Ujung pedang yang setipis kertas, ketika melayang di udara tiba dua dapat melengkung untuk mengarah jalan darah pada bahu dan pinggang Gak Lui. Gak Lui terkesiap. Ia terkejut juga melihat pedang yang istimewa itu. Diperhatikannya dengan seksama. Ah, ternyata hanya sebatang pedang saja. Pedang itu amat tipis dan terbuat daripada emas putih. Tetapi karena ditaburkan dengan tenaga dalam yang tinggi, pedang tipis itu berubah kaku dan keras seperti pedang biasa. Gak Lui cepat loncat mundur tiga tombak lalu memutar pedang pelangi untuk menyabat pedang emas putih itu. Heh, engkau berani memapas pedang ular emas putih iblis angin hitam tertawa mengejek. Ia gencarkan tenaga dalam dan pedang aneh itu pun segera berputar-putar deras membentuk lingkaran sinar pedang yang berlapis-lapis. Pedang pelangi terkepung di dalam lingkaran sinar. Sedang ujung pedang ular emas putih itu menusuk-nusuk ke arah jalan darah berbahaya di tubuh Gak Lui. Pemuda itu terkejut bukan kepalang. Cepat ia empos semangat lalu melambung ke udara, memapas leher lawan. Sedang pedang di tangan kiri menyabat pergelangan tangan kanan iblis itu. Serangan Gak Lui itu hebat sekali. Tetapi tangan kiri iblis angin hitam tiba dua dibalikan dan terdengar deru angin keras berwarna hitam menyambar ke udara. Tering ekor dari ular emas putih itu membentur pedang di tangan kiri Gak Lui. Dan serempak itu di udara pun terdengar letupan dari angin hitam tadi. Dengan mengandalkan pada pedangnya yang luar biasa anehnya itu, iblis angin hitam dapat menangkis jurus gunung Taisan menindih kepala dari lawan lalu. Dengan habiran tenaga angin hitam tadi ia berhasil juga untuk mendorong tubuh lawan yang meluncur turun itu melayang ke udara lagi. Gak Lui benar dua terkejut karena serangannya tak berhasil. Ia berjumpalitan dan turun ke bumi sejauh tiga tombak. Tetapi begitu kaki menginjak tanah, ia segera rasakan kepalanya pening dan beberapa kali tubuhnya mengjigil. Pikirnya, celaka, angin pukulan berwarna hitam itu tentu mengandung racun. Ah, dia bergelar iblis sakit si angin hitam, adakah pukulannya itu mengandung penyakit? Ia merenung lebih lanjut. Kalau iblis yang di sini dapat menghamburkan angin penyakit, tentu kedua kawannya yang di sana itu juga mampu melakukan hal itu. Dengan demikian halnya jelas ketua siaulim dan ceng siape itu tentu akan terkena penyakit. Memikir hal itu, tanpa disadari Gaklui tegak terpukau. Dan tepat pada saat itu juga pedang ular emas putih pun kembali melingkar-lingkar di udara dan terus meluncur ke bawah mengurung Gaklui. Gaklui gelagapan. Cepat juga ia segera putar pedang membentuk lingkaran sinar untuk melindungi tubuhnya. Lingkaran sinar pedang musuh dapat ditahannya. Menggunakan kesempatan bertahan itu, Gaklui mencuri lirik ke arah hutan. Ah, celaka. Ternyata situasi pertempuran dalam hutan telah berubah tak menguntungkan. Tampak Hui Hang Tai Su dan Tian Lok Toti yang terhuyung-huyung dan barisan lohon kiam tin itu pun juga kacau. Budak, tak usah engkau melihat ke sana. Engkau sendiri pun segera akan terkapar di tanah. Heh, 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 heh iblis angin hitam itu tertawa mengekeh. Gaklui marah mendengar tertawa iblis itu. Tetapi karena marah, penyakit yang hinggap dalam tubuhnya itu pun cepat bekerja. Ah, aku harus cepat dua membereskan ketiga akujo ini, pikirnya lalu kerahkan seluruh tenaga murni dan lancarkan jurus kelima. Pertama, ia gunakan tenaga dalam penyedot untuk melekat pedang ular emas putih, diputar dengan cepat untuk menahan ujung pedang. Kemudian pedang pelangi secepat kilat memapas pinggang lawan. Ho, datang lagi si iblis tertawa congkak seraya hamburkan asap beracun dari telapak tangannya. Tetapi kali ini jurus serangan Gaklui itu lain dari yang lain. Jurus yang mengandung perubahan luar biasa. Begitu tangan kiri dikendorkan, pedang pelangi pun laksana naga keluar dari guha terus meluncur ke muka. Tering. Terdengar dering nyaring dan percikan sinar kemilau. Tau dua pedang emas putih yang panjangnya hampir setombak itu kutung menjadi dua. Kejut iblis angin hitam bukan kepalang. Ia berduka sekali karena pedangnya putus. Belum lagi ia sempat menyurut mundur, tiba dua pukulan jurus algojor dunia dari Gaklui telah melanda dadanya. Bum, huak, iblis angin hitam menguak ngeri dan menyembur darah segar. Beluk, ia jatuh terduduk di tanah. Gaklui cepat menarik pedangnya lalu melesat ke tempat Hui Hang Taisu. Tampaknya pemuda itu tak menderita luka. Tetapi sesungguhnya hanya karena mengandalkan tenaganya sebagai seorang pemudalah maka ia tahankan darah yang hendak muntah dari mulutnya. Memang pada babak permulaan, Hui Hang Taisu dan Tianwok Toti yang masih dapat mengimbangi serangan lawan. Tetapi setelah si rambut merah beberapa kali menghamburkan telapak beracun, kedua tokoh itu pun menderita luka. Pada saat Gaklui bergegas menghampiri, kedua ketua partai persilatan itu pun sudah limbung keadaannya. Mereka hanya mengandalkan ilmu kepandainya yang tinggi untuk memaksa bertahan. Harap kalian menyingkir bentak Gaklui seraya menyerang musuh dan melindungi rombongan paderi itu mundur. Kali ini Tianwok Toti yang dan Hui Hang Taisu serta ke-18 Anggauta Barisan Lohon Kiam Tin, mau menurut perintah Gaklui. Mereka dapat mundur ke sebuah puncak. Kedua iblis itu hendak mundur juga tetapi dirintangi oleh hamburan sinar pedang Gaklui. Tetapi diam dua pemuda itu terkejut melihat keadaan rombongan murid Xiao Lim Si dan Cheng Xiapei. Karena wajah mereka tampak merah membara semua dan napasnya pun terengah-engah. Meti mereka memandang ke muka tak berkedip seperti orang yang sudah kehilangan kesadaran pikiran. Mereka hanya menjalankan perintah menurut suara tetapi tak mengetahui siapa orangnya yang memberi perintah itu. Tak berapa lama kemudian, rombongan orang dua itu pun sudah terlepas dari lingkaran bahaya. Tetapi kini Gakluilah yang terbenam dalam bahaya itu. Dari kiri ia diserang oleh iblis rambut merah. Dari kanan Garuda Sakti Cakar Mas menaburnya dengan jari dua yang aneh. Bahkan jari dua iblis itu berani juga untuk merebut pedang. Dan mendadak dengan menahan luka, iblis angin hitam pun lari menghampiri sambil bolang-balingkan pedangnya yang kutung. Tiga Algojo dari Maharaja telah menyerang dari tiga jurusan, Gaklui bertempur dengan mati-matian. Beberapa puluh jurus kemudian, ketiga Algojo dari Maharaja itu berhias dengan luka dua berdarah. Tetapi keadaan Gaklui pun lebih payah. Racun yang dideritanya makin hebat dan lukanya pun makin banyak. Betapapun kuat tenaganya dan keras kemauannya namun dia tetap seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging. Pada saat tenaga murninya bergolak, darah kental yang semula dapat ditahannya itu, tak dapat ditekannya lagi. Dan anak muda itu muntahkan segumpal darah. Dan tenaganya pun mulai berkurang sehingga gerakan pedangnya mulai lambat, tubuh terhuyung. Melihat itu ketiga Algojo itu tersenyum iblis. Mereka hanya tinggal menantikan pemuda itu kehabisan tenaga baru nanti akan menyelesaikannya. Saat yang ditunggu itu akhirnya tiba juga. Keempat sosok tubuh itu berlingkar-lingkar dengan cepat. Biluk, tiba dua Gaklui yang lebih dulu jatuh ke tanah. Tetapi ketiga Algojo dari Maharaja itu pun secara tak dapat dimengerti, telah mencelak sampai tiga tombak jauhnya. Ternyata pusaran angin hebat itu bukan berasal dari hamburan tangan ketiga iblis itu melainkan dari seorang sakti yang muncul secara tak terduga-duga di tempat itu. Kedatangan orang itu memang mengejutkan sekali. Datangnya secepat angin. Dalam terhuyung mundur itu, ketiga Algojo tak sempat lagi melihat jelas wajah pendatang itu. Cepat sekali orang itu menyambar tubuh Gaklui terus dibawa pergi. Habis, habis, semua dendam permusuhan selesai semua, Gaklui menghela nafas putus asa. Tiba dua suatu aliran tenaga murni telah menyalur ke ulu hatinya sehingga kesadaran pikirannya yang sudah limbung itu memancar lagi. Hawa murni itu mengalir. Kedada lalu ke urat-urat nadinya di seluruh tubuh. Buru dua ia kerahkan tenaga murni untuk menyambut sehingga penyaluran itu makin cepat memancar ke seluruh tubuhnya. Dalam tiga kali perputaran, racun dalam tubuh Gaklui itu pun lenyap dan tenaganya pulih tiga bagian. Begitu orang itu menarik tangannya, Gaklui pun sudah tersadar dari pingsannya. Pertama-tama, ia dapatkan dirinya berada di puncak gunung. Memandang ke kiri, lebih kurang satu li jauhnya, tampak sebuah biara kecil. Dan memandang ke kanan, didapatinya seorang lelaki berumur tahun 1950-an tahun tengah duduk di sampingnya. Sepasang matanya yang memancar terang dinaungi sepasang alis berbentuk seperti pedang. Mulut lebar berhias jenggot panjang. Telinganya memanjang mengimbangi hidungnya yang besar. Teristimewa tulang pipinya yang menonjol, makin memantulkan keangkuhan dan kewibawaan. Terang, tentu dialah yang menolongku Gaklui terus berbalik tubuh hendak bangun. Tetapi orang itu cepat dua mendahului ulurkan telunjuk jari seperti hendak menekan. Setiup angin segera memancar dan Gaklui pun tak dapat berdiri melainkan hanya duduk saja. Tak usah banyak peradatan, duduk sajalah seru orang itu dengan nada agak heran. Terima kasih atas pertolongan Ciam Pua. Mohon tanya siapakah nama yang mulia. Sudah lama aku tak pakai nama. Tanda petik. Ciam Pua telah melepas budi besar. Jika tak mengetahui nama Ciam Pua, hatiku tentu tak tenteram. Engkau ingin mengetahui? Ya, agar kelak aku dapat membalas budi. Aku tak pernah minta pertolongan pun tak mengharap balas suarang. Tetapi demi menghormati keinginanmu, dapatlah ku beri pengecualian, kata orang itu. Gaklui memandang orang itu dengan sungguh dua. Orang itu merenung beberapa saat lalu berkata, Tio Biklui. Tio Biklui diam dua Gaklui mencatat dalam hati. Ia tertawa, aku bernama Gaklui, maaf, salah sebuah namaku itu telah menyamai nama Ciam Pua. Di dunia banyak terdapat nama yang kembar. Apalagi hanya salah sebuah huruf saja. Tak perlu engkasungkan, kata orang itu. Maaf, mohon tanya gelaran Ciam Pua aku, tak punya gelaran apa dua. Ah, tak mungkin. Kesaktian Ciam Pua dengan sekali. Pukul saja sudah dapat mengundurkan ketiga algojo itu, dunia persilatan tentu memberi gelaran. Dunia persilatan. Sudah berpuluh tahun aku tak muncul di dunia persilatan. Mungkin orang sudah tak ingat namaku lagi. Ogaklui mendesus kejut. Eh, mengapa engkau heran beberapa saat kemudian orang itu bertanya. Kepandaian Ciam Pua sungguh sakti sekali. Sekalipun tak setenar Maharaja atau Kaisar Persilatan, tetapi kurasa Ciam Pua pasti mempunyai nama yang menggetarkan dunia persilatan. Ha, ha, dunia persilatan penuh dengan naga tidur hari mau bersembunyi. Tokoh dua sakti tak terhitung jumlahnya. Seperti Kaisar Persilatan itu pun juga tak ada. Hal yang pantas diherankan, tentang diri Maharaja Persilatan, namanya asing sekali bagiku. Apakah Ciam Pua tak kenal orang itu? Gaklui menegas. Sudah lama sekali aku beristirahat. Oh, desuh Gaklui terkejut heran. Diam dua ia menimang. Kalau benar dua orang itu sudah lama menyembunyikan diri mengapa mendiang ayah angkatnya tak pernah bercerita tentang diri orang itu? Karena rasa heran itu, Gaklui memandangnya lekat dua. Tampak lelaki itu berwajah angkuh sekali. Sikapnya acuh tak acuh terhadap persoalan dunia persilatan. Hektometer, mungkin dia telah mengalami sesuatu dalam dunia persilatan yang menyebabkan dia jemuh. Baiklah aku tak usah mempercakapkan pergolakan dunia persilatan lagi karena mungkin mengganggu pikirannya, akhirnya Gaklui memutuskan. Kemudian dengan hormat ia bangun lalu memberi hormat kepada tokoh itu, budi pertolongan Ciam Pual, kelak di kemudian hari tentu akan ku balas. Dan sekarang aku hendak mohon diri. Orang itu pun tak mau menahan, baiklah, ku harap engkau baik dua menjaga diri, satu-satunya jalan di puncak itu hanyalah sebuah. Maka Gaklui memilih sebuah jalan kecil di sebelah timur. Tetapi baru ia hendak ayunkan langkah orang itu pun sudah berseru meneriakinya. Tunggu dulu, sau hiap. Apakah Ciam Pual hendak memberi pesan lagi? Jika berjumpa dengan empat pedang busan, tolong engkau sampaikan salamku seru orang itu. Orang itu berkata dengan wajar dan penuh nada bersahabat. Tetapi bagi telinga Gaklui, hal itu seperti halilintar menyambar. Cepat ia mundur dua langkah dan bertanya, Ciam Pual kenal akan. Tanda petik. Bukankah tadi engkau mengatakan tentang tiga? Tanda petik. Tiga Al-Ghojo, atau ketiga Al-Ghojo dari Maharaja Seru Gaklui. Waktu bertempur dengan ketiga orang itu, ilmu pedang yang engkau gunakan itu jelas ilmu pedang dari kaum busan. Kalau begitu Ciam Pual kenal akan ayahku dan ayah angkatku. Tanda petik. Kita bersahabat baik pada dua tiga puluh tahun yang lalu. Karena engkau orang Shigak, tentulah engkau ini putra dari dewa pedang Gak Tiang Beng, benar atau tidak? Tepat sekali Ciam Pual menduga. Tetapi apakah Ciam Pual tak mendengar tentang bencana yang menimpa empat pedang busan itu? Bencana orang itu berseru kaget, ku dengar kalau mereka berempat telah tercerai berait dan menderita luka, tetapi karena hal itu sudah lama sekali, dan ku percaya bahwa orang yang baik tentu dilindungi Allah, mereka pun kembali bersatu lagi. Tanda petik. Pada saat orang itu bicara, diam dua Gak Klui mengadakan penilaian dalam hati, ah, rupanya dia benar sahabat dari para angkatan tua termasuk ayahku. Tetapi perlukah ku ceritakan kepadanya secara jujur semua? Seketika teringatlah ia akan peristiwa yang lalu. Ketika turun dari gunung, ayah angkatnya suruh dia mengunjungi seorang sahabat lama ialah Cengki, Totiang. Tetapi adalah karena urusan itu maka paderi itu sampai mengorbankan jiwanya, di samping itu juga terdapat beberapa korban lain antaranya Pandai Besikiam Subok Tiat San. Tokoh itu sudah tenang dua menyembunyikan diri di pegunungan tetapi karena ditemuinya, maka dia sampai hilang nyawanya. Dan apabila saat itu ia menceritakan juga kepada Tio Bik Klui ini, ah, kemungkinan dia juga tentu akan tertimpa malapetaka. Dimanakah empat pedang itu sekarang? Lekas yang kau ceritakan, tiba dua Tio Bik Klui berseru. Gak Lui gelagapan. Setelah tenangkan diri ia bertanya dengan ramah, menilik Ciam Pua begitu memperhatikan mereka, apakah Ciam Pua hendak membantu? Sudah tentu, sahut Tio Bik Klui, aku tak gentar melintasi gunung golok hutan pedang dan menerjang lautan api. Tanda petik. Gak Lui makin terkejut. Tidak. Jika orang itu turun tangan, bukankah semua peristiwa yang terpendam dalam dunia persilatan akan mengalir keluar semua. Maka setelah menghela nafas, ia menyahut tertawa, terima kasih atas budi kebaikan Ciam Pua, tetapi ayahku dan mereka. Bagaimana? Semua sudah terhindar dari kesulitan dan takkan mendapat kesukaran selama-lamanya. Sungguh. Masakan aku berani bohong kepada Ciam Pua, sesungguhnya yang dikatakan Gak Lui itu memang hanya suatu kiasan. Orang yang sudah mati tentu saja sudah terbebas dari segala kesulitan dan kesusahan. Dunia. Tetapi orang itu menafsirkan lain. Lalu dimanakah tempat tinggal mereka tiba dua orang itu mendesak pula. Ah, wampu tak leluasa mengatakan, mengapa? Ciam Pua sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan. Maka aku pun tak mengajukan dendam pribadi untuk mengacau ketenangan Ciam Pua. Hektometer, dengustiobik Lui Seraya kecupkan mata. Memang aku tak suka mencampuri urusan orang. Tetapi tentang keadaan sahabat lama, mau tak mau aku harus bertanya, tetapi. Tetapi bagaimana? Apakah empat pedang tinggal diam saja terhadap urusan dendam darah itu? Gak Lui tertawa dingin dan menyahut tegas, hutang darah bayar darah. Setiap kejahatan tentu akan berbuah kejahatan. Masakan tinggal diam saja. Habis bagaimana? Jika tak mendapat pelajaran dari mereka dan hanya mengandalkan kecerdasanmu sendiri, mungkin, rupanya orang itu menganggap kepandayan Gak Lui belum masak tetapi sungkan untuk mengatakan. Gak Lui menyahut dengan nada yakin, hal itu tak perlu diresahkan. Aku percaya mampu mengatasi. Dapat mengatasi kata orang itu lalu merenung lama. Pada lain saat baru ia bertepuk tangan, serunya, yang engkau yakin dapat mengatasi itu apakah bukan soal ilmu pedang halilintar? Gak Lui tergetar hatinya. Benar dua ia tak menduga. Kalau orang itu tahu soal ilmu pedang halilintar. Tetapi teringat bahwa orang itu adalah sahabat dari empat pedang busan, redalah keheranannya. Sahutnya, Ciam Pua dapat menduga jitu beberapa bagian. Mengapa hanya beberapa bagian? Adakah pedang itu sungguh masih berada di tempatnya semula? Oh, Gak Lui terhuyung dua langkah. Dia benar dua kaget tak terkira. Dengan ucapan itu, jelas kalau orang yang berada di hadapannya ini tahu akan tempat penyimpanan pedang. Seketika bertanyalah ia dengan wajah serius, karena Cian Pwe tahu tempat pedang itu, mohon sukalah memberi tahu. Tanda petik. Tio Bik Lui pun terkejut juga, tanyanya dengan curiga, engkau tak tahu. Adakah empat pedang itu juga tak tahu, atau apakah mungkin mereka hendak mengambilnya sendiri? Nada dan kerut wajah orang itu membuat Gak Lui berpikir dalam hati, tempat penyimpanan pedang pusaka pedang halilintar itu, memang tiada seorang pun yang tahu. Jika sekarang dia tahu, aku harus menanyainya sampai jelas. Setelah menetapkan keputusan, berkatalah Gak Lui dengan memohon, Tio Cian Pua, jika Cian Pua seperti turun tangan sendiri. Gak Lui takkan lupa selama-lamanya. Walaupun tak diberitahu jelas tentang keempat jago pedang dari busan itu namun dari nada dan sikap pemuda itu, dapatlah Tio Bik Lui menduga bahwa pemuda itu telah mengkhianati perintah guru dan angkatan tua untuk melakukan pembalasan dendam sendiri. Atau mungkin memang disuruh oleh empat tokoh pedang dari busan. Diam dua orang itu menimang bagaimana ia harus menjawab pertanyaan Gak Lui. Baik diberitahu sejujurnya atau tidak. Sampai lama barulah ia berkata, pedang pusaka itu luar biasa perbawanya. Dapat membunuh orang seperti membabat rumput. Orang yang menggunakan pedang itu mungkin tak dapat mengendalikannya. Jika engkau berkeras hendak menanyakan tempatnya, engkau harus lebih dulu mengatakan nama dari musuhmu. Akanku katakan tetapi harap Ciam Pua jangan menolak. Baik. Dia adalah Maharaja Persilatan yang kukatakan tadi. Oh, apakah kepandainya tinggi sekali? Apakah kejahatannya besar sekali? Segala-galanya cukup layak untuk dibasmi oleh pedang halilintar. Baik, akan ku beritahukan kepadamu. Tetapi engkau tak boleh membocorkan kepada siapapun juga, termasuk empat pedang busan itu juga. Pasti ku laksanakan. Dan lagi tempat itu luar biasa berbahayanya, aku tak takut. Dan lagi tempat itu jalannya ruat sekali, penuh. Dengan alat perangkap. Benar dua tak mudah dimasuki. Tanda petik. Sekalipun barisan istimewa, aku tentu dapat mengatasinya. Pambek yang hebat, Tio Biklui memuji, pedang. Pusaka itu kabarnya disimpan di Istana Rahasia Busan Bikyong Lipuncak Capji Hang Gunung Busan. Dijaga oleh seorang tokoh yang berilmu sakti. Tanda petik. Siapa? Murid pertama dari busan itu yang diusir dari perguruan busan, ialah si lengan besi baik hati Lim Ihon. Oh teriak gak klui dengan tubuh gemetar. Saat itu barulah ia mengetahui nama murid perguruan busan yang murtad itu. Hatinya terasa pilu dan kepalanya pun pening. Ia terlongong dalam pertanyaan, mengapa pedang itu dijaga oleh murid busan yang murtad. Pertanyaan itu segera dijawabnya sendiri, ah, mungkin dia tentu takut kalau empat pedang yang menjadi adik seperguruannya itu akan mengambil pedang dan mewakili gurunya untuk melakukan hukuman kepadanya. Tanda petik. Ah, benar, makin mantap lah pikiran gak klui, kakek guru telah memberi peringatan kepada empat pedang supaya hati dua terhadap suhengnya yang pertama itu. Jelas kalau murid pertama itu tentu memiliki kepandayan yang amat sakti. Tetapi jika keempat tokoh pedang busan itu bersatu padu, sudah tentu Lim Ihon itu tak berani menghadapi. Kemungkinan dia tentu akan berusaha untuk merebut pedang pusaka itu. Tiba dua pikiran gak klui terbentur pada kecurigaan, kalau begitu apakah orang itu bukan yang menjelma menjadi maharaja persilatan itu? Dan apakah bukannya si pembunuh yang berhidung gerumpung itu ia cepat menyimpulkan kesan dan bertanyalah ia kepada orang sakti penolongnya itu, pernahkah Ciam Pua melihat orang itu? Pernah. Adakah hujung hidungnya tak terluka? Soal ini, orang itu tampak tertegun kaget, mau bicara lagi tetapi tak jadi. Rupanya ia menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan gak klui. Bagaimana, apakah dia berhidung atau tidak gak klui mendesak pula? Setelah mendeham, orang itu pun menyahut, aku ketemu padanya 30 tahun yang lalu, pada masa itu belum. Tanda petik. Diam dua gak klui dapat menerima penyahutan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke puncak Cap Ji Hang agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka ia segera memberi hormat dan minta diri lagi. Sambil membalas hormat, Tio Biklui bertanya, busan jauh sekali dari sini. Perjalanan yang berbahaya. Jika engkau merasa tenaga murnimu masih belum cukup, akan ku beri penyaluran. Tak perlu, sahut gak klui serentak, dalam setengah hari saja, tenagaku tentu sudah pulih lagi, tiba dua orang itu tertawa sambil mengurut jenggot. Sekali tubuhnya bergeliat, ia sudah melambung ke udara dan meluncur lenyap ke dalam hutan. Hebat, sungguh kepandayan yang hebat sekali teriak gak klui memuji. Ia pun segera lari masuk ke dalam biara. Di bawah arca, ia bersemedi melancarkan tenaga dalam alkojo dunia. Tak berapa lama ia rasakan darahnya tenang lagi. Tenaga murninya berangsur-angsur pulih kembali. Setengah jam kemudian dari jalan yang sunyi senyap itu terdengar derap langkah orang berjalan menghampiri sambil bercakap-cakap, Selaka, budak gak lu yang sudah hampir kita tangkap itu dapat lolos lagi gak klui tak asing lagi dengan nada suara itu. Itulah si rambut merah, salah satu dari tiga alkojo anak buah maharaja. Rambut merah geram sekali dan berulang dua menghela nafas. Benar, bahkan ketua dari siaulim si dan ceng siape itu pun dapat melarikan diri juga, kawannya ikut bersungut-sungut. Uh, siapakah orang yang menolong itu? Mengapa ilmu kepandainya begitu tinggi, kata Garuda Sakti Cakarmas. Mendengar mereka bertiga jumlahnya, gak klui mengeluh. Tenaga murninya baru pulih enam tujuh bagian. Tentu sukar untuk menghadapi ketiga iblis itu. Ah, lebih baik ia tunggu beberapa saat lagi baru keluar. Apakah saudara bertiga dapat melihat jelas muka orang itu? Terdapat cirinya tiba dua terdengar suara orang lain kepada tiga alkojo. Gak elui benar dua tergetar hatinya. Yang bicara itu jelas bukan ketiga alkojo maharaja tetapi si utusan berwajah buruk dan si penjaga neraka. Utusan berwajah buruk itu hanya seorang tokoh golongan hitam. Tetapi penjaga neraka itu jelas kaki tangan dari maharaja. Pada waktu di istana Yokong Kiong tempoh hari, gak klui memang bemiat hendak membekuk orang itu tetapi karena saat itu jumlah kaki tangan maharaja banyak sekali, maka ia tak dapat turun tangan. Sekarang tak terduga-duga berjumpa di situ. Pada saat gak klui mempertimbangkan langkah, ketiga alkojo maharaja itu sibuk membicarakan tentang dugaan mereka terhadap wajah orang yang telah menolong gak klui. Gak klui tak dapat mendengar jelas tetapi tiba-dua didengarnya si penjaga neraka tiba-dua berhenti. Eh, apakah engkau kenal pada orang itu? Ya, kalau kenal harap lekas katakan demikian ketiga alkojo maharaja itu mendesak kepada si penjaga neraka. Beberapa saat kemudian barulah kedengaran si penjaga neraka itu berkata, Aku hanya menduga seseorang. Tanda petik. Tak apa, katakanlah. Tidak bisa sembarangan mengatakan, jawab penjaga neraka dengan suara gemetar, hal ini harus kulaporkan pada maharaja dulu. Aneh, diam dua gak klui heran dalam hati, rupanya penjaga neraka itu kenal akan ciri dua tiobik klui. Tetapi mengapa ia mengatakan hendak memberi laporan dulu kepada maharaja? Adakah di antara mereka terdapat ikatan apa dua? Gak klui makin tertarik. Ia tumpahkan seluruh perhatian untuk mendengarkan lagi. Setelah berdiam diri beberapa saat, penjaga neraka berkata pula, sekarang kita lebih baik berpisah dulu. Tiga alkojo dan saudara wajah buruk supaya memburu jejak budak hina gak klui itu. Bayangi dia dari jauh saja, jangan turun tangan. Tanda petik. Mengapa? Apa sebabnya, tak perlu ku katakan dulu. Tunggu saja nanti aku menghadap maharaja, tentu ada keputusannya. Dan engkau? Sudah tentu aku akan mencari kalian lagi, tiga alkojo itu mengiakan. Mereka pun segera turun gunung. Dan saat itu hanya tinggal si penjaga neraka seorang. Tiba dua ia bersuit nyaring tiga kali. Rupanya ia duga maharaja tentu berada di sekitar tempat situ. Tindakan penjaga neraka itu makin membuat tegang hati gak klui. Jika maharaja benar dua muncul ke situ, memang sukar untuk turun tangan. Rupanya kecemasan gak lui itu tak membawa akibat apa dua. Suitan penjaga neraka itu seperti terbenam dalam lautan besar. Tidak ada penyahutan sama sekali. Karena diulang sampai beberapa kali tidak ada hasilnya, penjaga neraka pun berhenti bersuit lalu menuju ke biara. Saat itu tenaga gak klui pun sudah pulih delapan bagian. Maka ia makin mempergiat penyaluran tenaga murninya. Untuk melindungi diri dari penglihatan lawan, ia segera beringsut kebalik pintu. Tetapi entah bagaimana, tiba dua ketika tiba di pintu biara, si penjaga neraka itu pun hentikan langkah. Rupanya ia seperti melihat orang. Selaka, apakah dia mengetahui diriku? Atau apakah maharaja datang diam dua gak lui menduga-duga? Heh, heh, heh budak gak, kiranya engkau berada. Di sini tiba dua penjaga neraka tertawa mengekeh. Aneh. Mengapa teraling dinding tembok dia dapat melihat diriku gak klui terkejut sekali? Karena sudah dipergoki, lebih baik ia menyelingap keluar saja. Tetapi belum tubuhnya bergerak, tiba dua terdengar suara seorang anak perempuan melengking bertanya kepada penjaga neraka, Ih, apakah engkau ini anak buah maharaja? Penjaga neraka tertawa iblis. Bukannya menyahut ia malah membentak, budak perempuan, siapakah engkau? Mengapa engkau berani tak menghormat kepadaku? Walaupun tak menjawab, tetapi kata dua penjaga neraka itu sudah mengunjuk siapa dirinya. Dan anak perempuan tak dikenal itu bukan menjawab dengan kata dua lagi melainkan dengan taburan pedang yang Menerbitkan angin menderu-deru. Mendengar nada suara perempuan itu walaupun penuh dengan kesedihan tetapi gak klui dapat menduga siapa orangnya. Girangnya bukan kepalang. Tetapi ketika mendengar deru angin gerakan pedangnya, gak klui tertegun kaget. Ia tak asing lagi dengan gerak permainan pedang semacam itu. Tanpa melihat saja dan cukup dengan memperhatikan sambaran angin, tahulah dia bahwa pedang itu dimainkan dalam jurus memotong emas memapaskumala. Ilmu pedang itu tiada seorang pun tokoh persilatan yang mampu menggunakannya. Dan teringatlah seketika ia akan pesan busanit ho. Barang siapa menggunakan ilmu pedang itu, harus dibunuh. Belum gak klui memutuskan langkah, tiba dua di luar tiarat terdengar angin sambaran pedang menderu-deru. Anak perempuan itu melancarkan jurus menjolok bintang memetik rembulan dan jurus burung hang rentang sayap. Gak klui tak dapat bersabar lagi. Dengan sebuah gerakan istimewa, ia sudah melesat di belakangnya penjaga neraka. Dan sebelum penjaga neraka itu tahu apa yang terjadi, tiba dua tengkuk kepalanya sudah tertutup dan beluk. Rubuhlah ia ke tanah. Gadis berpakaian putih yang menyerang dengan pedang pada penjaga neraka itu pun terkejut dan cepat menarik pulang pedangnya. Tetapi ketika pandang macu gadis itu terbentur pada wajah gak klui yang mengenakan kedok, gadis itu seperti melihat setan. Ia menyurut mundur setengah langkah seraya berseru girang, Adik klui, engkau. Engkau gim, eh, salah, taci gim, aku memang gak klui. Tanda petik. Engkau, belum, mati. Belum sambil menjinjing tubuh penjaga neraka. Gak klui berkata, sejak berpisah di gunung Tian Gang San, siang malam aku selalu terkenang padamu. Sungguh tak nyana kalau kita dapat berjumpa di sini. Mari, kita ke dalam biara untuk beristirahat dan bercakap-cakap. Gadis berpakaian putih itu bukan lain memang Hai Kiam Gim. Saat itu keangkuhannya sebagai seorang pendekar lenyap. Yang tampak hanya sifatnya sebagai seorang gadis yang pemalu. Mari, kita duduk di dalam biara, gak klui mengulangi ajakannya lagi. Sejenak merenung, Hai Kiam Gim pun segera ikut masuk ke dalam biara, gak klui lemparkan si penjaga neraka di sudut, serunya. Taci gim, dia kaki tangan Maharaja Persilatan. Dia tentu tahu jelas tentang diri Maharaja. Aku hendak menanyainya lebih dulu baru nanti kita bercakap-cakap lagi, setuju? Tanyalah. Aku pun akan pergi lebih dulu serunona. Itu. Oh, Desus Gak Klui terkejut sekali mendengar. Pertanyaan yang tak bersahabat itu, Taci gim, mengapa engkau begitu terburu-buru sekali hendak pergi? Adakah hengka sudah tak ingin mengetahui tentang asal usul musuh yang telah membunuh orang tuamu? Ini. Mengapa? Asal usul musuh tak berguna. Yang pentingnya lah membalas dendam kepadanya. Apakah hengka sudah mempunyai rencana mengundang seluruh orang gagah dalam dunia? Persilatan untuk bersama-sama menumpas iblis itu. Mengandalkan bantuan orang lain, bukanlah care yang tepat. Dan lagi menurut nada ucapanmu itu, seolah-olah hengka sudah tahu asal usul musuh itu. Koma. Gaklui makin curiga. Dia tak mengacuhkan si penjaga neraka lagi lalu menghampiri kiam gim. Adakah hengkau mempunyai rahasia lain yang tak boleh ku ketahui? Tergetar tubuh nona itu. Namun ia tetap bungkam. Gaklui maju merapat dan mendesak pertanyaan lagi, Taci gim, sejak berpisah di gunung Tiangansan, kemanakah hengkau? Berjumpa dengan siapa saja kah? Dari mana engkau mempelajari ilmu pedang busan kiam huat itu? Aku tak dapat mengatakan apa dua sebabnya. Aku telah bersumpah takkan mengatakan hal itu kepada siapapun juga. Termasuk aku. Tidak-tidak salah seru nona itu dengan tersendat. Dan dua butir air mata menitik dari pelupuknya. Gaklui putus asa dan tegang sekali. Dicekalnya tangan nona itu dan berkatalah ia dengan serius, Engkau tak boleh mengelabungi aku. Apakah hengkau melupakan hubungan kita dan dendam sakit hati dari orang tua kita? Dengan nada penuh haru kerawanan, Hai Kiam Gim menyahut, Adiklui, apakah hengkau ingin mendesak aku supaya berbohong, Melanggar sumpah? Yang dapat ku beritahukan kepadamu hanyalah, Lekasundang. Seluruh jago-jago sakti di dunia persilatan, Untuk bersama-sama. Tidak. Mereka sendiri tentu sudah sibuk dengan urusan masing dua. Dan lagi kalau jumlahnya makin banyak, Makin banyak pula pendapatnya sehingga sukar melaksanakan pekerjaan besar. Sekalipun tidak begitu, Pun aku tak suka meminta bantuan orang. Karena itu engkau. Tanda petik. Bagaimana? Harus mengatakan dengan terus terang kalau tidak mengatakan? Takkan ku biarkan engkau pergi, Dalam tegangnya Gaklui lupa diri. Di cengkeramnya lengan nona itu keras dua hingga Kiam Gim sampai mengerang kesakitan tetapi ia tetap bertahan. Dengan berlinang-linang, Nona itu maju selangkah dan berseru. Bagaimanapun juga aku tak dapat mengatakan. Kalau engkau marah, silahkan bunuh sajalah aku ini. Tanda petik. Membunuhmu. Ya, aku rela mati di tanganmu. Engkau tak menghiraukan dendam kepada musuh lagi? Kepandaianku tak seperti engkau. Asal engkau masih hidup saja, Tentu kelak dapat membasmi Maharaja itu dan membalaskan sakit hatiku. Mengapa engkau yakin kalau Maharaja itu musuhmu? Kalau begitu engkau tentu tahu akan. Tanda petik. Aku tak pernah mendengar namanya yang asli. Tetapi bahwa dia itu musuh kita, memang tak salah lagi. Siapa yang bilang? Ini, ini, engkau sendiri yang sering mengatakan begitu. Heh, 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 heh. Meluaplah amarah Gaklui dan dihamburkannya dengan tertawa iblis. Benar, aku memang pernah mengatakan begitu. Tetapi soal itu memang berbelit-belit. Selain dia, mungkin masih ada orang lain lagi. Siapa? Perguruan Busan mempunyai seorang murid yang berkhianat. Dia telah menguasai pedang pusaka halilintar. Dia pun salah seorang yang patut dicurigai. Tanda petik. Tidak. Tidak tiba dua hai kiam gim membantah keras tetapi tak mau melanjutkan kata-katanya lagi. Gaklui makin curiga, tanyanya, engkau berani mengatakan bukan, tentulah sudah pernah bertemu dengan orang itu. Tanda seru. Adiklui. Jangan panggil aku adiklui lagi, bila engkau tak mau mengatakan terus terang. Tanda petik. Tiba-tiba nada hai kiam gim berubah sedingin es, serunya, tidak mengakui hubungan kakak adik jauh lebih baik. Tetapi ku beritahu kepadamu sebuah hal. Musuh kita hanya maharaja seorang. Tak ada lainnya lagi. Tentang pedang pusaka halilintar, juga tiada orang yang menguasainya. Tetapi. Tanda petik. Tetapi bagaimana? Engkau pun tak perlu mengambilnya. Apa sebabnya? Engkau takkan tahu tempatnya. Hektometer, pedang itu disimpan di istana Bikiong Lipuncak Capji Hang Gunung Busan. Aku sudah tahu. Tahu pun tiada berguna. Tanpa mengetahui tanda rahasianya, tak mungkin dapat masuk. Tanda rahasia. Aku dapat menduganya. Tak dapat menduga, ada lebih baik. Jika dapat menduga tepat, berarti mati. Ho, engkau berani menakuti aku. Tanda petik. Kau malui, bukan aku menakuti engkau tetapi demi memikirkan keselamatan dirimu. Ngaco belu. Engkau benar dua menghina. Tiada berperasaan. Aku akan bertanya kepadamu, bagaimana engkau telah pergi ke Gunung Busan dan mengangkat seorang murid hianat sebagai guru. Apa alasanmu mengatakan begitu? Ilmu pedang yang engkau mainkan itu, merupakan bukti yang nyata saat itu Hai Kiam Gin pun marah. Ia membantah, pergi ke Busan itu adalah atas petunjuk tulisan darah dari bibi gurumu. Tanda petik. Oh gak lui berseru kaget. Seketika kecurigaannya pun berkurang dan dilepaskannya tangan si nona yang dicekalnya itu lalu memintanya, Berikan kepadaku. Apa? Tulisan darah dari bibi guruku itu. Baik. Hai Kiam Gin terus merogoh ke dalam bajunya tetapi tiba-dua ia teringat bahwa tulisan darah itu terdapat petunjuk rahasia masuk ke dalam istana Bikyong. Demi keselamatan jiwa pemuda itu, ia tak jadi mengeluarkannya. Eh, mengapa engkau tak mengeluarkan percuma? Tentu sudah tak ada, bukan? Engkau menjunjung kepercayaan atau tidak? Uh, tahu dengan segala kepercayaan. Sungguh tak nyana sejak berpisah engkau telah berubah menjadi seorang berhati ular. Akanku singkap kerudungmu kamu agar ku ketahui apakah wajahmu juga sudah berubah secepat. Kilat tangan gak klui pun menyambar. Tetapi ternyata Hai Kiam Gin sudah waspada. Ia memang sudah menduga pemuda itu akan berbuat begitu. Maka ia mendahului berputar tubuh dan melesat ke pintu seraya berseru, jangan coba melihatnya. Tanda petik. Hektometer, engkau benar dua berubah. Berubah nada Hai Kiam Gin lebih rawan dari orang menangis. Ya, benar. Memang sudah berubah mengapa? Engkau, engkau, tak perlu mengurusi sahut Nona itu. Kali ini nadanya seperti putus asa. Sikap Nona yang tak mau mengatakan tentang keadaan gunung busan dan nada bicaranya yang tak mengunjuk keramahan itu, benar dua menyalakan kemarahan gak klui. Dan akhirnya jawabannya yang terakhir itu, makin meluapkan kemarahan gak klui sehingga pemuda itu tak henti duanya tertawa mengekeh yang menyeramkan. Akhirnya gak lui maju selangkah dan dengan geram berkata. Engkau bilang tak perlu kurusi, sebaliknya aku malah hendak mengurusi. Atas hak apa? Atas dasar ilmu pedang busan yang engkau mainkan tadi, cukaklah memberi hak kepadaku untuk mewakili ayah, menjatuhkan hukuman. Lui, engkau benar dua limbung. Tanda petik. Jangan banyak omong bentak gak klui, tadi engkau mengatakan kepingin mati. Sekarang aku hendak meluluskan dan menyempurnakan keinginanmu itu. Lekas cabutlah pedangmu melihat pemuda itu diliputi hawa pembunuhan, Hai Kiam Gin terkejut menyurut mundur setengah langkah dan menggigil. Jangan takut kenyataan yang menyedihkan ini. Mengingat pada kedua tokoh Gailan Song Kiam, aku hanya akan menggunakan jurus ilmu pedang Sam Chiao Kiam huat dan tenaga dalam lima bagian saja untuk menghadapi engkau secara adil. Baik mendengar janji itu, Hai Kiam Gin menyaut. Tetapi beberapa kali metu nona itu berkilat-kilat. Rupanya ia tengah menimang sesuatu dalam hati. Akhirnya ia berseru, sebelum bertempur, aku mempunyai sebuah permintaan. Bilang. Harap engkau jangan pergi ke istana Busan Bikiong karena itu hanya mengantar kematian saja. Tanda petik. Hektometer, tak perlu engkau menggertak aku. Betapapun juga, aku tetap hendak mengambil pedang pusaka halilintar itu dan akan mencincang tubuh murid Hyanat Lem Ihaun. Tutup mulutmu. Jangan menghina guruku, karena marah dan tegang, secara tak disadari Hai Kiam Gin telah membocorkan rahasia dirinya. Gak Lui makin marah sekali sehingga tangannya gemetar, serunya, tadi ku katakan engkau berguru pada seorang jahat, ternyata benar. Hai Kiam Gin terbeliak kaget setelah menyadari kelepasan Umong. Cepat ia bertanya, engkau, engkau ini bagaimana, apakah engkau tahu nama dari beliau? Siapa yang bilang kepadamu? Heh, aku pun sudah berjanji kepadanya, takkan mengatakan hal itu kepada siapapun juga. Aneh, orang ini benar dua mencurigakan, Gumam Hai Kiam Gin. Mendengar itu Gak Lui makin marah. Serentak ia mencekal tangkai pedangnya dan membentak, sudahlah, tak perlu ngacau belu. Lebih dulu aku hendak mewakili Hai Hui Liyong Chiampu untuk memberi hajaran kepada anak perempuan yang tak berferbakti seperti ini. Setelah itu, aku akan menuju ke busan untuk membunuh murid murtad itu. Hayo, lekas engkau mulai menyerang kata dua Gak Lui itu tegas dan bernada dingin sekali. Hai Kiam Gin yang sudah tahu bagaimana keras watak pemuda itu, tahu bahwa percuma saja ia hendak membantah. Karena nyata-nyata engkau tak sayang pada jiwamu, terpaksa aku pun harus hidup agar ada yang akan menuntut balas dendam darah itu seru Hai Kiam Gin dengan mati berkilat-kilat. Ia menutup kata dengan sebuah gerakan menggentakan pedang. Ah, memang dia telah bersiap mainkan ilmu pedang dari perguruan busan. Saat itu, kedua pemuda yang semula berbahasa kakak beradik, saling berhadapan sebagai lawan. Gak Lui pun sudah bersiap dengan pedang terhunus. Tetapi, karena mengingat hubungan mereka yang pernah akrab seperti saudara, keduanya tak mau menyerang lebih dulu. Setelah saling berhadapan sampai beberapa waktu, akhirnya Gak Lui yang pecahkan ketegangan saat itu, serunya, tadi aku sudah bilang akan menggunakan tiga jurus ilmu pedang dari perguruanku. Serta menggunakan lima bagian tenaga dalam saja. Tetapi apapun kepandayan yang engkau miliki, silahkan engkau mengeluarkan semua. Di luar dugaan ucapan pemuda itu telah membuat Hei Kiam Gim seperti disadarkan dari mimpi. Ia tahu pemuda itu seorang yang keras kepala. Dicegah pun tak mungkin mau menurut. Mengapa tak ia biarkan saja pemuda itu menuju ke busan untuk adu nasib? Tentang urusan sakit hati, ia sendirilah yang akan menyelesaikannya. Dengan kesimpulan itu, Hei Kiam Gim memutuskan supaya keduanya jangan sampai ada yang terluka. Tetapi hal itu memang sukar dilaksanakan. Jika kugunakan pedang pusaka Hei Jong Kiam untuk memapas pedang lawan, dikhawatirkan pedang pusaka pelangi dari pemuda itu dapat menahan. Karena pedang pelangi itu pun pedang pusaka yang mampu memapas kutung sehelai rambut. Apabila ia gunakan pelor asap hitam buatan keluarga Hei, ia khawatir akan menimbulkan salah faham. Kalau ia gunakan api cek yang sin HWE, pemuda itu tentu terancam jiwanya, ah, tak boleh. Tanda petik. Pengah Hei Kiam Gim sulit mencari akal untuk menghadapi Gak Klui, tiba-dua ia seperti mendapat ilam dari ucapan Gak Klui itu. Tak ayal lagi, ia segera melangkah maju dan gunakan jurus menjolok bintang memetik bulan untuk memapas pedang Gak Klui. Gak Klui faham sekali akan tiga jurus ilmu pedang dari perguruan busan. Salah satu jurus itu adalah jurus yang dimainkan Hei. Kiam Gim itu. Dengan mendengus dingin, secepat kilat ia gentakan tangannya dan laksana angin menyambar, ia segera balas memapas. Kedua-duanya sama-sama menggunakan ilmu pedang dari satu perguruan. Seketika memancarkan dua gulung sinar pedang yang saling melingkar dan melibat. Tak ubah seperti sepasang naga yang sedang bercengkerama di lautan. Setelah tiga jurus ilmu pedang itu selesai, mereka mengulang lagi. Dengan Kero bertempur semacam itu, cepat sekali lima puluh jurus telah berlangsung tanpa ada yang kalah dan menang. Dan cepat pula seratus jurus hampir berlangsung. Gak Klui benar dua merasa sulit. Pertama, dia menggunakan tenaga dalam lebih sedikit dari Sinona. Sama sekali tak pernah diduganya bahwa dalam perpisahan yang sangat singkat itu, tenaga dalam Hai Kiam Gim telah mencapai kemajuan yang luar biasa pesatnya. Dengan menggunakan lima bagian tenaga dalam itu, jelas Gak Klui tak mungkin menang. Kedua, ternyata ia kalah dalam ilmu meringankan tubuh dari Sinona. Padahal ia telah mendapat pelajaran dari tiga tokoh sakti. Sedang Hai Kiam Gim hanya dari seorang tokoh saja. Dari kenyataan itu jelas mengunjukkan bahwa murid Murtad Lem Ihun benar-benar sakti kepandainya. Dan tokoh Murtad itu benar-benar telah mencurahkan seluruh kepandainya kepada Hai Kiam Gim. Mernungkan hal itu, perhatian Gak Klui terganggu sehingga tangannya mengucurkan keringat deras. Diliriknya Nona itu, ah, ternyata wajahnya tenang sekali. Salah tiba-tiba Gak Klui tersadar, jika pertempuran berlangsung kera begini, entah sampai kapan kah akan selesai? Ah, untunglah tenaga dalam Al-Kojo dunia itu merupakan ciptaan dari Paman Guru si Pedang Iblis sendiri. Baiklah ku cobanya lima bagian saja, setelah menetapkan rencana, secepat kilat ia balikan tangan. Kanan, wut bagaikan gunung rubuh, pedang menabas. Hai Kiam Gim. Sesungguhnya hati Hai Kiam Gim sudah tenang sekali. Ia yakin sekali walaupun sampai ratusan jurus, pertempuran itu tidak mungkin selesai. Dan tercapailah rencananya agar supaya pertempuran itu jangan sampai mengucurkan darah. Tetapi di luar dugaan, ia tak menyangka Gak Klui akan lancarkan serangan jurus Al-Kojo dunia yang hebat. Terpaksa ia terhuyung-huyung menyurut mundur. Sambil mengertak gigi, ia loncat sampai tiga tombak jauhnya. Ia sudah pernah menyaksikan kedasyatan dari ilmu pedang Al-Kojo dunia yang dilancarkan Gak Klui. Maka tak beranilah ia adu kekerasan menangkisnya. Ia tahu apabila menangkis pemuda itu akan meminjam tenaga untuk menyusuli dengan serangan berikutnya yang lebih dasyat. Hai Kiam Gim gunakan jurus burung hang rentang sayap, taburkan pedang dalam gulungan sinar yang melindungi tubuhnya. Serangannya berhasil mendesak lawan, Gak Klui tak mau menyianyikan kesempatan sebagus itu. Ia maju merapat untuk menyerang lagi. Tetapi sekonyong-konyong pedang Hai Kiam Gim memancarkan lingkaran sinar pedang yang aneh. Dari lingkaran sinar pedang itu menghambur beribu-ribu percikan sinar dingin yang menyerangnya dari segala penjuru. Sambaran anginnya mendengung-dengung bagai ribuan tawon keluar dari sarang. Gak Klui terkejut bukan kepalang. Walaupun cukup banyak pengalaman dalam pertempuran senjata tetapi Gak Klui benar dua tak mengetahui ilmu pedang apa yang dimainkan Hai Kiam Gim saat itu. Dalam gugup ia hanya putar pedangnya untuk melindungi diri. Tetapi menyusul terjadilah hal yang lebih membuat Gak Klui terkejut lagi. Ketika terjadi benturan pedang, tiba dua terdengar suara kres, kres, macam rambut terkupas. Apa yang terjadi? Benar membuat Gak Klui kucurkan keringat dingin. Ternyata ujung pedang Hai Kiam Gim dapat menerobos ke dalam lingkaran sinar pedang Gak Klui, terus digeliatkan menggurat bentuk silang. Tepat sekali, tidak lebih pun tidak kurang ujung pedang nona itu telah mencukur alis Gak Klui. Untung pemuda itu mengenakan topeng kulit binatang kera yang tak tembus senjata. Sekalipun tak sampai terluka tetapi tenaga ujung pedang itu cukup membuat Gak Klui terhuyung mundur tiga langkah. Gerakan pedang Hai Kiam Gim itu benar dua luar biasa cepatnya, setelah Gak Klui mundur, ia pun tertegun. Gak Klui pun terkesiap. Tetapi cepat ia dapat menyadari apa yang menimpa dirinya. Ia yakin ilmu pedang Hai Kiam Gim itu tentulah jurus istimewa yang digunakan mendiang ayahnya dahulu untuk menghadapi musuh. Benar dua suatu jurus yang hebat bukan kepalang. Dalam terhuyung mundur itu, Gak Klui dapat mencuri kesempatan untuk balas menyerang. Kret terdengar suara kain kerudung. Mulkah Hai Kiam Gim pecah dan menyusul kedua sosok tubuh itu pun loncat mundur. Ketika berdiri tegak, Gak Klui menjerit kaget. Karena saat itu setelah kain kerudung Hai Kiam Gim robek, dapatlah ia melihat wajah nona itu. Wajah Hai Kiam Gim yang semula cantik mulus, ternyata kini berhias dengan gurat dua bekas ujung pedang. Dan merobahlah menjadi sebuah wajah yang menyeramkan. Wajah itu penuh dengan warna tutur dua biru, seperti luka yang baru sembuh. Pemandangan itu benar dua menggoncangkan hati Gak Klui. Bagai terguyur oleh air dingin, gemetarlah bibir Gak Klui tanpa dapat mengucap apa-apa. Baru setelah nona itu melesat sampai seratusan tombak jauhnya, Gak Klui tersadar gelagapan dan terus memburu seraya berteriak seperti orang gila, Taci Gim, Taci Gim. Gak Klui berseru kalap dan lari mengejar sepesat angin. Tetapi ilmu lari cepat dari Hai Kiam Gim jauh lebih hebat. Apalagi ia malu karena wajahnya yang rusak hendak dilihat pemuda itu. Maka berlarilah ia seperti terbang. Tampak dua sosok tubuh saling berkejaran bagaikan bintang jatuh di angkasa. Yang satu hendak mengejar, yang satu hendak melarikan diri. Akhirnya dapat juga Gak Klui memperpendek jaraknya tinggal dua tiga puluh tombak. Taci Gim, tunggulah dulu. Aku hendak bicara. Tanda petik. Seret, 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 yang menyahut bukan mulut si gadis tetapi dua larik pelor yang mendesis-desis di udara. Larik yang di muka berwarna hitam gelap. Sepintas seperti burung belibis terbang. Sedang larik di belakang, berwarna merah. Melihat itu Gak Klui terkejut dan cepat njot tubuh melambung ke udara sampai lima tombak tingginya. Tetapi sekonyong-konyong pelor itu meletus dan menghamburkan asap hitam membubung ke udara. Dalam gugup Gak Klui cepat lontarkan hantaman untuk menghalaunya. Tetapi menyusul dengan itu, dua tiga puluh butir pelor melayang pula ke arahnya dengan Susah payah, Gak Klui berhasil menghindarkan diri dari taburan asap hitam. Tetapi ketika meluncur ke bumi, ternyata Hai Kiam Gim sudah lenyap. Nona itu pergi dengan membawa hati yang patah. Ah, aku salah faham kepada Tachi Gim, sehingga dia pergi dengan patah hati, kata Gak Klui sambil menengadah memandang langit. Ia menghela nafas, untung dia masih mempunyai rencana untuk menghubungi parta dua persilatan. Kepergiannya tentulah hendak melaksanakan rencananya itu. Tentang wajahnya yang rusak itu tentulah atas tindakannya sendiri. Ia tentu mengira kalau aku sudah mati lalu meniru tindakan bibi guruku yang merusak wajahnya sendiri. Menilik kenyataan itu jelas hatinya belum berubah. Karena salah faham itulah maka ia kena diperalat oleh lengan besi hati baik Lim Ihun. Tanda petik. Teringat akan murid murtad dari perguruan busan itu, seketika meluaplah kemarahan Gak Klui. Tetapi di samping itu, ia pun mempunyai beberapa kecurigaan. Maharaja persilatan itu jelas mempunyai hubungan dengan perguruan busan. Menurut keterangan Hai Kiam Gin tadi, Lim Ihun juga mengatakan bahwa Maharaja itulah yang membunuh orang tua Gak Klui. Diam-diam dalam hati Gak Klui bersangsi. Adakah keterangan Lim Ihun itu dapat dipercayainya? Dan apakah Lim Ihun dengan Maharaja itu tiada hubungan apa dua? Juga tokoh Tio Bik Klui yang menolongnya itu mengatakan bahwa Lim Ihun menguasai pedang pusaka Halilintar. Menilik bahwa Maharaja berada di dunia persilatan dan Lim Ihun bersembunyi di gunung busan, seharusnya kedua orang itu bukan orang yang sama. Teringat ia akan keterangan mendiang ayah angkatnya bahwa pembunuh itu tak punya hidung dan pedangnya terdapat gurat tanda silang empat. Dengan begitu jelas bahwa pembunuh orang tuanya itu tentulah hanya seorang saja. Ah! Namun ia masih belum berani memastikan hal itu. Adakah pembunuh itu hanya seorang saja atau memang dua orang? Soal itu selalu menjadi teka-teki dalam hati Gak Klui. Dan setiap kali ia berjumpa dengan sesuatu jejak, dia malah makin bingung. Tanda silang empat pada pedang pembunuh itu sudah dihapus oleh ahli pembuat pedang Bok Yam Su yang telah dibunuh oleh iblis Perkut Mokun. Dan Perkut Mokun pun telah dibunuhnya tanpa sempat ia tanyakan keterangannya. Jejak yang menuju ke arah penyingkapan tabir. Rahasia pembunuh itu sudah lenyap. Sekarang hanya tinggal dua kemungkinan yang terbagi pada tempat yang jauhialah di istana Busan Bikong untuk mencari Lim Ihun. Menurut keterangan, di guha gunung Busan itu memang terdapat seorang tua yang berhidung gerumpung. Dia tentulah Lim Ihun si murid murtad itu. Jejak yang dekat tak lain berada pada diri si penjaga neraka. Dia tentu tahu asal-usul Maharaja, memikir sampai di situ, Gak Lui cepat berputar tubuh dan lari kembali ke tempat biara tadi. Ketika tiba di muka pintu biara, dilihat penjaga neraka itu masih terkapar di sudut ruang. Segala sesuatu dalam biara itu pun masih seperti beberapa saat tadi. Gak Lui menarik napas longgar. Ia segera menghampiri orang itu dan menutup pengkutnya. Uh, ia terkejut ketika rasakan ujung jarinya membentur batok kepala yang empuk. Cepat ia mempunyai kecurigaan. Dibalikan tubuh penjaga neraka itu dan ah, ternyata dia sudah mati. Gak Lui kaget seperti dipagut tular. Dilihatnya wajah penjaga neraka itu mengerikan sekali. Dari mulut dan hidungnya mengalirkan darah kental campur cairan otak. Panca inderanya tengeng semua. Tentulah ketika mati, dia melihat pembunuhnya yang berwajah seram. Tadi kugunakan tutukan ringan untuk menutup jalan darahnya. Tak mungkin dapat menghancurkan benaknya sampai berhamburan keluar begini. Tentulah ada seorang lain yang datang kemari. Orang itu dengan kejam telah menghancurkan urat-urat nadinya. Suatu bukti bahwa pembunuh itu lebih sakti dari kepandaianku. Tokoh persilatan yang memiliki kepandaian sesakti itu dapat dihitung jumlahnya. Lalu siapakah pembunuh itu? Kawan atau lawan? Sengaja membunuh atau hanya secara kebetulan saja? Jika orang itu tokoh aliran putih, tentu tak mungkin mau mencelakai orang yang sudah tak dapat berkutik. Tetapi kalau dari golongan hitam, orang itu tentu akan menolong penjaga neraka ini. Kini bukan saja membunuh, pun pembunuh itu telah meninggalkan suatu teka-teki yang sulit. Rasanya dia hendak mengejek Gak Lui. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya ia gunakan ketajaman hidungnya untuk menyelidiki bekas yang ditinggalkan pembunuh itu. Tetapi gagal. Sama sekali ia tak dapat mencium sesuatu bau yang baru dan aneh. Ah, menilik kepandainya, kemungkinan tentu Maharaja sendiri yang datang. Karena khawatir penjaga neraka itu akan memberi keterangan, maka segera dilenyapkan sendiri. Tetapi mengapa ketika penjaga neraka bersuit memberi tanda tadi, Maharaja tak muncul? Oh, apakah mungkin Tio Bik Lui yang datang kembali lalu membunuh iblis ini? Tetapi mengapa dia tak mau unjuk diri? Tiba-dua pula ia teringat akan ucapan Hai Kiam Gim bahwa pribadi Tio Bik Lui itu memang mencurigakan. Tetapi atas dasar apakah Nona itu mencurigainya? Oh, penjaga neraka sendiri juga merasa heran kepada diri Tio Bik Lui itu. Tetapi apakah yang diherankan itu? Benak gag Lui penuh dengan tanda tanya yang tak dapat dipecahkannya.